Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita sepertar TKI dan TKW di seluruh dunia Intro Hebo operator sebuah video di sosial media yang buat banyak TKW gram pasalnya dia secara terang-terangan menghina TKW Taiwan yang katanya hanya bisa liburan di stasiun Taipei dan di stasiun Taichung saja berikut video selengkapnya Hai guys Ngane gila ya babu-babu sultan liburan di mall di restoran makanannya setik liburan kok mesti di ngarep stasiun Taichung di njiroaula Taipei kampungan guys emang-emang gajimu guys nikmatilah selamat menunaikan libur ya video ini sempat viral bahkan dibagikan hingga seribu lebih kali dan banyak didueti para TKW Taiwan yang merasa tidak terima karena banyaknya serangan dari TKW Taiwan yang berkomentar di videonya akhirnya dia pun memberikan klarifikasi atau permintaan maaf di video berikutnya mbak-mbak sama mas-mas gue pada baper ya padahal itu kan cuma konten buat ibu-iburan aja gitu ya tapi ya maaf lah maafkan lambi aku yang terlalu lunyu ini dan kalian bisa lihat kan disana itu meja aku di depan meja aku tuh aku gak makan stick gak ada stick karena aku gak suka jadi aku makan medik gitu jadi kalian gak usah terlalu heboh ya tapi juga salah aku sendiri sih kata-katanya agak mengundang para netizen culit untuk berkomentar jadi maaf ya maklumin ya walaupun dia sudah berusaha untuk mengklarifikasi ya atau meminta maaf tapi ya itu tadi sudah terlanjur tersebar videonya dan banyak sekali para TKW Taiwan yang merasa tidak terima begitu karena dia mengatakan bahwa dirinya itu babu sultan yang liburannya itu makan stick makan makanan enak di restoran dan perginya itu ke mall ya tidak seperti TKW Taiwan atau TKI Taiwan yang liburan itu kebanyakan hanya di Taipemen Station atau di stasiun Taichung saja begitu guys padahal kan sejatinya itu gak ada yang namanya babu sultan atau babu apalah gitu gak ada julukan untuk itu yang namanya kita masih ngikut orang masih bekerja sama orang begitu ya sama-sama babu gitu gak ada yang namanya level sultan atau level apa atau julukan sultan atau julukan apa itu gak ada semua sama guys terkecuali kalau kita sudah pulang ke Indonesia dan di rumah kita menjadi bos gitu ya buka usaha nah itu beda lagi gitu yang namanya kita masih ngikut orang yang sama aja sih kalau menurut aku ya dan disini saya garis bawah ya bagi teman-teman yang liburannya hanya di Taipemen Station atau hanya di stasiun Taichung itu mereka bukan karena tidak punya uang ya bukan karena itu pasti ada alasan tersendiri mungkin mereka lebih nyaman liburan disitu karena bisa kumpul-kumpul dengan teman dan suasananya memang sangat enak dan sangat recommended begitu kalau menurut aku nah jadi pesanku ya gunakan sosial media dengan baik jangan saling menghina jangan saling mengecek begitu ya apalagi statusnya masih sama-sama ngikut orang gitu kan janganlah merasa yang paling kaya janganlah merasa yang paling wah begitu guys nah mungkin niatnya mbaknya membuat video tersebut itu hanya untuk fun tapi gak lucu sama sekali justru malah membuat dia menjadi dibully sama para TKI atau TKW Taiwan khususnya ada pun banyak teman-teman kita yang ikut berkomentar di video tersebut karena merasa terusik begitu ya oke guys sekarang kita langsung melihat komentarnya seperti apa jadikan video ini sebagai pelajaran ya guys untuk berhati-hati adalah menggunakan sosial media jangan membuat keruh suasana atau memancing-mancing emosi orang lain begitu guys ya saya doakan buat teman-teman di luar sana semoga saja selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan panjang umur kesehatan risiko alat risiko yang berkah risiko yang barokah dan diberikan kelancaran dalam mengaisi risiko di sini dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta sekiranya hanya itu yang bisa disampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati